Saudara Presiden Jokowi mewacanakan perpindahan Ibu Kota Negara atau IKN dari Jakarta ke Kalimantan sejak 2019 lalu sempat menjadi pro-kontra oleh sejumlah ahli. Pemerintah masih memformulasikan anggaran dana yang tepat tetapi di satu sisi kementerian belum satu suara terkait sumber dana. Lima tahun ke depan mohon maaf, saya udah gak ada beban. Saya juga gak ada beban untuk mengucapkan kalimat-kalimat berikutnya nanti. Karena Presiden bilang dia gak ada beban. Karena itu saya gak ada beban. Bukan karena gak ada badut maka saya gak ada beban. Karena memang ini adalah periode terakhir. Begitu Presiden bilang dia tidak ada beban maka partai politik pendukung maupun oposisi punya prinsip yang sama gak ada beban. Anything goes. Berarti ada potensi untuk merampok lagi. Itu kan gak ada beban. Kan Presiden bilang dia gak ada beban, dia bisa lakukan apa aja maka partai juga akan lakukan hal yang sama. Halo kawan-kawan akal sehat, kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat. Sampai detik ini, pemberitaan tentang proyek pembangunan Ibu Kota Baru atau IKN masih ramai diperbincangkan. Bahkan proyek IKN ini dihadapkan dengan keraguan-keraguan antara berlanjut atau justru akan mangkrak. Jauh sebelum proyek ini berjalan, sebetulnya banyak sekali kritik dan kecurigaan-kecurigaan yang sudah dilontarkan di publik. Tetapi, pemerintah berdalih ini sebagai upaya pemulihan ekonomi. Bagaimana jadinya? Simak video ini. Ibu Kota Baru yang masih ramai dibicarakan di media, baik media sosial maupun media mainstream, memunculkan banyak sekali pertanyaan dan rasa penasaran. Kenapa? Karena banyak pertanyaan yang harus dijawab terkait pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara ini tentang bagaimana dan apa fungsi Ibu Kota Baru nantinya, kegiatan apa saja yang ada di sana, dan bagaimana relasinya Ibu Kota Baru dengan DKI Jakarta yang saat ini menjadi Ibu Kota Indonesia. Terkesan sepilih, tetapi pertanyaan-pertanyaan ini bersemayam di benak publik. Bahkan mungkin kompleks lagi pertanyaan publik sebetulnya. Salah satu yang menjadi sentral dan tidak masuk akal dalam motif pendirian Ibu Kota Baru adalah pemerintah membuat proyek ini dalam rangka merevitalisasi ekonomi nasional. Bagaimana mungkin di saat efek pandemi yang menerjang Indonesia dari 2020 sampai saat ini kan telah banyak sekali mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan menguras banyak sekali APBN untuk pemulihan pandemi. Justru pemerintah menjadikan proyek pemindahan Ibu Kota yang tidak sedikit menelan biaya dan juga ditengarai membebani APBN menjadi proyek yang bertujuan untuk merevitalisasi ekonomi. Ketidaklogisan ini juga yang menjadi sorotan akal pengamat ekonomi. Faisal Basri, tonton terus videonya. Pemulihan ekonomi nasional itu nomor dua. Apakah Ibu Kota Baru bisa memulihkan ekonomi nasional dari COVID? Ya tidak bisa. Dengan entengnya dikatakan, oh kalau tidak boleh secara undang-undang cari yang lain. Nah, mau bangun Ibu Kota tahun ini juga dananya belum jelas. Baru akan dicari. Ini model pembangunan apa? Bukan metode sang kurian kan. Usai undang-undang IKN disahkan, pemerintah belum satu suara tentang nasib IKN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto menegaskan bahwa anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN akan tetap dialokasikan untuk penanggulangan COVID-19. Dana PEN ini dipastikan tidak akan dialokasikan untuk pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN. Sementara itu, kami kutip dari satu meja deforum, Kepala Bapenas, Suhar Somono Arfa, belum bisa memastikan apakah pemerintah selanjutnya akan melanjutkan mega proyek IKN ini. Tak hanya itu, hal lain dan penting yang harus dijawab di benak publik yakni, kok kesannya pemerintah ini sangat ngotot membangun Ibu Kota baru, padahal banyak ketidakjelasan konsep maupun pembiayaan atas proyek ini. Kawan-kawan pasti ada yang berpikiran begini juga kan? Nah, faktanya, Bung Roki Gerung pernah meramalkan hal ini jauh-jauh hari sebelum wacana pemindahan Ibu Kota menjadi seramai ini. Roki Gerung dalam suatu kesempatan di salah satu acara talkshow besar telah melontarkan kecurigaan dan asumsi akademis pada kekuasaan. Dia menduga kalau dalam periode kedua ini banyak hal yang nekat yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi. Asumsi ini, Bung Roki Gerung dasarkan pada pidato lugas Jokowi yang beliau mengatakan bahwa tidak ada beban. Dan benar, memang Presiden Jokowi mengatakan itu dalam suatu kesempatan pidatonya. Hal lainnya, bahkan konsepsi pemindahan Ibu Kota yang sampai saat ini masih belum jelas juga sudah Bung Roki Gerung prediksi jauh-jauh hari. Apakah kawan-kawan sudah lupa? Mari kita simak videonya. Kita harus berhenti. Lima tahun ke depan, mohon maaf. Saya sudah tidak ada beban. Saya juga tidak ada beban untuk mengucapkan kalimat-kalimat berikutnya nanti. Karena Presiden bilang dia tidak ada beban. Karena itu saya tidak ada beban. Bukan karena tidak ada badut, maka saya tidak ada beban. Karena memang ini adalah periode terakhir. Begitu Presiden bilang dia tidak ada beban, maka partai politik pendukung maupun oposisi punya prinsip yang sama. Tidak ada beban. Anything goes. Berarti ada potensi untuk merampok lagi. Itu kan tidak ada beban. Kan Presiden bilang dia tidak ada beban, dia bisa lakukan apa saja, maka partai juga akan lakukan hal yang sama. Yang kedua, memang ada pesimisme di dalam masyarakat. Jadi kalau arah bilang jangan pesimis, loh itu faktanya pesimis. Tadi caption di TV One, empat orang yang ditanya, empat tempatnya mengatakan tidak perlu pindah. Pesimisme, dia tidak mau sebutin pesimisme itu, saya mau. Masyarakat dilibatkan, ditanya, gimana sih perasaannya, gimana sih harapannya gitu ya. Tapi pemerataannya seperti apa gitu. Karena bagaimanapun juga, pasti akan ada dampak untuk Jakartanya sendiri. Kami sebagai masyarakat biasa, pernah nggak sih ditanya, idenya itu seperti apa sih? Harapannya seperti apa sih? Senang nggak sih kalau pindah ibu kotanya gitu ya? Ya, setidaknya adalah gitu ya, waktu untuk kita didengarkan. Kita mau bilang DPR kita sendiri kadang-kadang lebih mikirin politisinya aja gitu ya. Jadi lebih agenda politiknya apa gitu ya. Kadang-kadang apa yang mereka harapkan, nggak selalu sesuai dengan keinginan rakyat. Banyak malah itu menurut kita. Jadi kalau menurut saya memang perlu keikutsertaan masyarakat untuk membahas wacana atau rencana pembinaan ibu kata ini dari Jakarta ke luar Jakarta. Nggak cukup sih menurut saya itu rakyat itu juga harus perlu bicara ya sama pemerintah karena perpindahan ibu kota itu menurut saya itu nggak penting. Lebih baik itu pengeluarannya juga harus banyak kan. Kita perlu banyak biaya untuk pembangunan di sana. Kalau di Kalimantan ya, kalau di sini menurut saya sudah cukup lebih baik itu pemerintah itu bayar hutang saja. Hutang negara itu kita kan, hutang negara kita banyak ya daripada kita harus sibuk pindah ibu kota. Gitu menurut saya sih mbak. Ada pun yang menarik yang bisa kita bayangkan saat ibu kota baru ini jadi adalah ibu kota ini akankah menjadi sepi? Logikanya, kan ibu kota baru ini digambarkan sebagai pusat ibu kota pemerintahan yang baru. Jadi, seluruh bentuk pemerintahan negara ini akan dialihkan semuanya ke ibu kota yang baru. Nah, kita tahu bahwa indeks persepsi korupsi nasional kita masih tinggi. Sehingga, ibu kota baru akan menjadi sasaran oknum-oknum korup untuk silih berganti berdatangan melakukan komunikasi dengan pejabat-pejabat elit yang ada di ibu kota baru. Ya kan? Pertanyaannya sekarang, kalau seandainya dengan adanya ibu kota baru yang tentu jauh di pedalaman dan jauh dari tanah jawa sebagai penduduk terbesar di Indonesia terjadi praktek korupsi dan publik mengetahui itu dan marah siapa yang akan berdemo di ibu kota baru? Apakah ibu kota baru ini akan menjadi sunyi, sepi, disi oleh orang-orang rezim saja? Apakah ini strategi untuk menjauhkan kekuasaan dari sorotan mata publik? Ide itu diujinya di dalam konsistensi, bukan di dalam fakta dan bukan dalam akibat itu. Karena memang baru ide itu, jadi kita hanya bisa menguji ide pemindahan itu di dalam logika. Itu dulu ya. Sekarang misalnya, kalau kita ingin pindahkan sesuatu, artinya kita ingin sesuatu itu keluar dari dan masuk ke. Itu namanya pindah. Jadi ada arah dan ada faktor. Kesini-kesini dan ada besaran energi yang diperlukan. Ada arah dan ada faktor. Sekarang, sampai sekarang kita gak tahu alasan pindah dari dan alasan masuk ke. Pindah dari Jakarta, alasannya apa? Masuk ke Kalimantan, alasannya apa? Bukan gak ada alasan, justru karena keterangannya bermacam-macam tadi. Setelah Ibu Kota pindah, asumsinya adalah jadi Green City. Tapi dia lokasinya di tengah anak benua. Jadi you musti pakai pesawat ke situ. artinya frekuensi pesawat untuk tiba di Ibu Kota dari seratus kali sehari jadi seribu kali sehari. Saya bayangkan berapa tahun ke depan ini. Jadi berapa banyak kebisingan yang dihasilkan yang mengganggu burung, ular, kecoa, cebong, kampret di anak benua itu. saya bicara tentang environmental ethics. Berapa banyak private jet yang terpaksa musik ke Kalimantan karena musik KKN. Akhirnya, seluruh pertanyaan ini menimbulkan sikap di masyarakat terkait pemindahan Ibu Kota Baru. Yaitu, bodo amat dengan pemindahan Ibu Kota dan pesimis terhadap pemindahan Ibu Kota Baru. Kondisi ini sudah sejak lama Bung Roki Gerung prediksikan. Beliau menganggap bahwa sumber utama permasalahan ketidakpedulian publik terhadap Presiden adalah janji-janji dan inkonsistensi Presiden dalam memutuskan kebijakan sampai-sampai muncul istilah ngibul dan asbun atau asal bunyi. Apakah hal ini menyakitkan? Tentu. Kalau anggapan publik ini didengar oleh negara, apa yang harus dilakukan? Ya, perbaiki pola komunikasi negara dengan publik agar kepercayaan publik terhadap pemerintah terus-menerus meningkat. Bagaimana komentarmu kawan-kawan? Tulis di kolom komentar ya. Saya nggak kasar. Saya pakai itu supaya ketahuan benar apa maksud pikiran saya itu. SMK itu kan bab pertama yang pada waktu itu seluruh keterangan pers sama seperti optimisme arah. Dan gagal kan? Tunggu-tunggu. Tunggu-tunggu. tertanamlah pada publik istilah ngibul. Bukan saya bilang ngibul. Saya ngibulnya di LC. Bukan ngibul se-republik. Tapi Presiden Jokowi ngibul karena nggak terjadi. Padahal publik opinion dibangun demikian rupa. Karena itu waktu dia janjikan sesuatu yang lebih dramatis lagi orang akan pergi pada psikologi pertama. Jangan-jangan ngibul lagi. Saya bukan saya ucapin saya... Gagal dengan ngibul itu beda. Gagal lah. Saya pakai istilah ngibul. Saya nggak mau pakai istilah gagal. Karena gagal itu lebih berat. Konsekuensi dari gagal akan dituntut di depan pengadilan. Gagal berjanji. Ngibul aja deh. Itu soalnya ya. Karena itu tadi saya membayangkan. Ini karena itu saya bikin bayangan aja. Isi bukunya itu bab satu tentang ngibul bab dua bab terakhir tentang asbun. Jadi dari ngibul ke asbun. Ini satirnya aja. Anda nggak usah jawab. Karena kalau nggak jawab nanti kita bertengkar. Itu dulu kawan-kawan untuk video kali ini. Jangan lupa dukung terus channel Kuliah Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih dan salam akal sehat. Terima kasih telah menonton!